Cerita kisah Upin dan Ipin Kisah misteri Tersesat di dalam hutan Episode keempat Ketika Upin dan Ipin hanyet dalam mimpi tidurnya Tiba-tiba ada cahaya terang yang datang di tempat mereka tidur Dan kejadian aneh pun terjadi Tanpa mereka sadari Tiba-tiba muncul pusara lubang misteri yang menarik Upin dan Ipin ke dalamnya Yang seolah membawa mereka pergi ke tempat lain Diiringi tiba-tiba langit yang terang berubah menjadi gelap disertai gemuruh petir dan hujan yang beras Yang akhirnya membawa mereka di suatu tempat di atas awan yang tinggi Dimana pusaran cahaya misteri tersebut membawa Upin dan Ipin menembus kabutnya awan putih tebal di suatu tempat yang tinggi dan indah Upin dan Ipin mereka juga masih tertidur di bawah pohon yang besar dan rendah Serta ada sungai indah yang mengalir di dalamnya Tonton kisah Upin dan Ipin pada episode selanjutnya kembali Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bersambung ke episode kelima Cerita kisah Upin dan Ipin Kisah misteri Tersesat di dalam hutan Episode kelima Akhirnya Upin dan Ipin pun terbangun dari tidurnya Namun betapa terkejutnya mereka ternyata suasana hutan yang membuat mereka takut pada waktu malamnya Kini berubah dengan pemandangan suatu tempat yang begitu indah dan menyenangkan Mereka merasa seperti sedang bermimpi apakah yang mereka lihat dan alami adalah nyata Karena baru saja mereka merasa ketakutan dan tertidur karena keletihan Namun sekarang tiba-tiba ada di suatu tempat yang mereka juga tidak mengerti apa yang telah terjadi Tonton kisah cerita Upin dan Ipin pada episode berikut selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bersambung ke episode ke-6